Pada abad ke-16, dunia menjadi saksi atas dua kekuatan yang akan melenyapkan sebuah peradaban yang saat itu menjadi yang terkuat dalam beberapa sisi. Sejarah juga mencatat bagaimana pengkhianatan yang terlihat jelas, maka persekutuan ini pun telah terikat dan telah siap untuk beraksi. Namun, sang pemilik alam semesta telah menyiapkan hamba-hambanya yang gigih dan kuat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan diantaranya adalah seseorang yang akan kita bahas dalam episode kita kali ini. Ya, beliau rahimahullah itu bernama Salim Al-Yafuz. Dikenal sebagai yang pertama bergelar Amirul Muminin sejak berdirinya Daulah Usmani. Beliau mampu mematahkan rencana yang bisa dibilang berbahaya pada saat itu. Beliau rahimahullah dilahirkan di Amasya tahun 1465, anak dari Sultan Bayazid II, sekaligus cucu dari sang penakluk Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Sang ibu bernama Aisyah Katun, adik dari seorang Amir di wilayah Zul Qadariyah. Beliau dikenal bernama Salim I, namun Perancis mengenalnya sebagai Salim yang menakutkan. Sementara Inggris menyebutnya Salim yang murung, karena mereka mendapati dalam dirinya sebuah ketegasan. Sementara umat muslim menyebutkan Salim yang pemberani, atau dalam bahasa Arab, Salim Al-Qati, sementara dalam bahasa Turki, Yafuz. Namun beliau sendiri menggelari dirinya dengan gelaran Sultan II Benua, Raja II Lautan, Penghancur II Pasukan, dan Pelayan II Tanah Suci Yang Mulia. Dan dalam sejarah, beliau lah yang pertama memakai gelar Pelayan II Tanah Suci Yang Mulia. Beliau hidup di masa kondisi Usmani mulai melemah. Hal ini diakibatkan terpuruknya sistem pemerintahan yang lambat mendeteksi ancaman. Dan juga Sultan Bayazid II yang tenggelam dalam tasawuf yang berlebihan. Sultan hanya menyebutkan diri dalam menulis syair dan lantunan musik. Oleh karena inilah, beliau digelari As-Sufi. Tidak hanya ini, Sultan Bayazid II mengizinkan mata-mata Safawi di dalam tubuh kerajaan dengan jabatan tentara bahkan lebih tinggi dari itu. Cukup jelas bahwa ini adalah masalah besar yang dapat meruntuhkan fondasi-fondasi negara. Karena seperti yang diketahui, bahwa Safawi adalah ular berkepala dua yang kapan saja bisa membuat makar. Sejarah pun membuktikan bagaimana Safawi melakukan makar yang mengakibatkan terbunuhnya pembesar Usmani yang bernama Khadim Ali Bashar yang menjabat sebagai As-Sadrul A'zam, yakni sebuah jabatan yang setara dengan Perdana Menteri. Selain itu, sebuah benih-benih kerjasama rahasia yang terjadi antara Amir Ahmad bin Bayazid II dengan Daulah Safawi. Hal ini bertujuan agar kelak Amir Ahmad bisa menggantikan ayahnya, sehingga Safawiin semakin leluasa dalam meremu kekuatan Usmani. Pemberontakan ini dilakukan oleh seorang yang bernama Syahkulu, seorang mata-mata Safawi. Dan tentunya yang paling kentara ialah merusak akidah Sunni dengan pemahaman Safawi, yakni Syiah. Di sisi lain, Daulah Mamali yang berkuasa di Mesir, Suriah dan Hijaz tidak cocok dengan Daulah Usmani, bahkan terlihat lebih condong ke Safawi. Hal ini dikarenakan meluasnya pengaruh Usmani di masa Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah, setelah keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel. Dikisahkan, pada tahun 1507 Masehi, Ismail Safawi, pendiri kerajaan Safawi, meminta kepada Amir Zul Qadariyah agar ia dinikahkan dengan Putri Sang Amir. Jelas saja, Amir Zul Qadariyah menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Dikarenakan rusaknya akidah Ismail As-Safawi, tidak terima dengan penolakan tersebut, Ismail As-Safawi bergerak bersama pasukannya ke wilayah Usmani dan menguasai Imarat Zul Qadariyah. Perlakuan keji pun diperlihatkan, di mana setelah menguasai negeri tersebut, Ismail Safawi mengintruksikan untuk membongkar makam para Raja Imarat sebelumnya dan membakar tulang-tulang tersebut. Berita ini pun terdengar dan menyulut amarah salah satu Amir Usmani, yakni Sultan Salim I. Beliau juga marah kepada sang ayah dan Amir Mamalik, yang seharusnya melindungi muslimin di sana dari amukan Safawi. Terlebih lagi, Amir Zul Qadariyah adalah pamannya, maka Sultan, dengan pertimbangan yang matang, beliau bergerak tanpa meminta izin kepada sang ayah Bayazid II. Sultan Salim I bergerak yang diikuti oleh pasukannya, yang diantara pasukan adalah seorang lelaki yang berumur 12 tahun yang kelak menggetarkan dunia. Sulaiman Al-Qanuni Rahimahullah Singkatnya, pasukan Salim I berhasil merumukkan kekuatan Safawi dan menawan saudara Ismail yang bernama Ibrahim Mirza. Tapi apadaya, kelemahan di tubuh umat Islam telahpun terlihat. Sultan Salim I dengan berat hati melepaskan Ibrahim Mirza atas perintah sang ayah Bayazid II setelah mendapat permohonan dari Ismail As-Safawi. Di Afrika sendiri, kekuatan Salim menjalar dengan kekuatan dan misionaris mereka. Mereka bersatu dalam satu tujuan. Terlebih, setelah Andalusia berhasil ditaklukan, maka satu-satunya yang tersisa hanyalah kekuatan baru yang harus dipadamkan, yakni kekuatan Usmani, maka dibentuklah satu persekutuan suci pada tahun 1511 Masehi. Namun, saat itu terjadi konflik internal di dalamnya. Penyatuan ini pun diperbaharui oleh seorang paus yang baru dilantik. Paus Leo X berhasil menyatukan kekuatan hingga pada tahun 1513 Masehi. Terbentuklah satu kekuatan besar yang siap melenyapkan jiwa-jiwa bertauhid dari muka bumi. Dan pada saat itu, ular berkepala dua, yakni Daulah Safawi yang mendengar kekuatan besar ini juga tertarik dan melakukan perjanjian kepada sekutu lewat paus 10. Maka, Ismail As-Safawi bersama raja-raja Eropa lainnya membahas penghancuran total di tubuh muslimin dengan rencana pasukan Safawi menyerang dari timur Usmani, sementara pasukan Salib dari barat. Tidak hanya itu, Ismail As-Safawi juga berhubungan dengan Panglima Portugal. Alfonso de Al-Burkirque untuk menjalankan rencana penyerangan ke jantung kota umat muslim, yakni Madinah Al-Munawarah, serta menggali kubur Nabi SAW untuk dipindahkan ke Portugal. Inilah sedikit gambaran agar kita mengetahui kondisi pada saat itu. Dalam sejarah dijelaskan bahwa Sultan Bayazid II mengumumkan bahwa Amir Ahmad sebagai penggantinya. Hal ini mendapat respon negatif baik dari pasukan jenis Sheri, pejabat-pejabat negara, dan para ulama. Sehingga mereka mendesak Sultan Bayazid II untuk melantik Sultan Salim I sebagai penggantinya, dikarenakan kondisi muslimin yang mulai melemah. Maka dengan izin Allah, Sultan Salim pun dilantik menjadi Sultan ke-9 Daulah Usmani. Hal ini membuat takut para mata-mata Safawi hingga mereka melakukan pemberontakan yang kala itu dilancarkan oleh Amir Ahmad. Dengan izin Allah, pemberontakan tersebut mampu dipadamkan. Tidak hanya itu, Sultan juga menyisir pemberontakan-pemberontakan di wilayah-wilayah Usmani hingga bersatu kembali di bawah naungannya. Hingga tibalah era baru. Dan dunia kini mengetahui bahwa singa yang tertidur kini telah pun terbangun. Singkat cerita, setelah semuanya telah diyakini aman, maka sang Sultan segera mengerahkan pasukan untuk menghadapi dan memotong kepala ular yang sangat berbisa tepat di sarangnya. Sultan bergerak dan siap untuk menghancur leburkan pasukan Safawi yang menjadi duri dalam daging di tubuh muslimin. Bergeraklah seratus ribu pasukan elit Usmani yang dikomandui oleh Sultan Salim menuju Tibris, ibu kota Safawi, dan mempercayakan komando pemerintahan kepada putranya, Sulaiman Al-Kanuni Rahimahullah. Dalam sejarah dijelaskan sebelum tiba di medan pertempuran, Sultan Salim mengirim surat kepada Raja Safawi, yakni Ismail Al-Safawi dalam bahasa Persia, memerintahkannya untuk bertawabat dan kembali ke jalan yang benar. Surat itu berbunyi, Akulah penghulu dan Sultan keluarga Usman, Akulah para penghulu kesatria pada zaman ini, Akulah pemilik keberanian dan kekerasan Afrido, Pemilik kemuliaan Iskandar Agung, Dan pemilik keadilan Kisro, Akulah penghancur berhala-berhala, Pembasmi para musuh Islam, Akulah rasa takut orang-orang zalim, Dan kengerian para penindas kejam yang di depanku, Tunduklah Raja-Raja sombong, Dan berkumpullah di puasaku, Kemuliaan dan keagungan, Akulah Raja Humam, Sultan Salim Khan, Putra Sultan Agung Bayazid Khan, Telah datang kepada kami, Sejumlah kabarmu, Wahai Amir Ismail, Wahai penghulu segenap pasukan Persia, Sesungguhnya para ulama dan hakim kami, Telah menjatuhkan hukuman kisah atasmu, Wahai Ismail, Disebabkan engkau telah murtad dari agama Islam, Dan mereka mewajibkan kepada setiap muslim, Untuk membela agamanya, Dan menghancurkan kejahatan dalam dirimu, Kamu dan para pengikutmu, Namun sebelum perang menghadapimu dimulai, Kami mengajakmu untuk kembali ke agama yang lurus, Sebelum kami hunus pedang kami, Setelah semua itu, Kau juga harus melepaskan semua wilayah yang telah kau rampas dari kami, Dengan itu kami telah siap menjamin keselamatan untukmu, Setelah mendengar isi surat tersebut, Ismail al-Safawi justru membalas surat tersebut, Dengan mengirimkan sebuah kotak dari emas, Yang berisi dengan opium, Salah satu jenis obat telarang, Disertai sepucuk surat, Yang merendahkan Sultan Salim, Surat itu berbunyi, Aku yakin surat yang kau kirim kepadaku, Kau tulis di bawah pengaruh obat pemabu ini, Langsung saja Sultan Salim menggerakkan pasukan, Hingga sampai ke perbatasan ibu kota Safawi, Barulah Ismail al-Safawi, Sadar siapa yang ia hadapi, Yakni seorang lelaki pemberani dan tegas, Seketika itu ia langsung mengirim surat kepada Sultan Salim I, Untuk mengajak Sultan berdamai, Serta memperbaiki hubungan kerabat, Antara dua negara, Surat itu pun dibalas oleh Sultan Salim I, Dengan bahasa Turki, Dan disertai farfum, Juga pakaian, Dan perhiasan wanita, Yang tujuannya untuk merendahkan Raja Safawi, Karena lari dari pasukan muslimin, Surat itu berbunyi, Jika engkau adalah lelaki, Maka temui aku di medan pertempuran, Sementara aku tidak akan bosan untuk menunggumu, Sultan Salim Rahimahullah, Melanjutkan perjalanannya untuk menumpas As-Safawi, Beliau bersama pasukannya tidak luput dari berbagai rintangan, Seperti teriknya matahari, Yang membuat kesehatan Sultan menurun, Dan harus beristirahat, Namun Sultan Salim menolak untuk beristirahat, Dan lebih memilih, Melanjutkan perjalanan, Demi menumpas kezaliman, Di sisi lain, Ismail Safawi, Memerintahkan untuk membakar semua hasil pertanian, Di sepanjang perjalanan, Yang akan dilalui pasukan muslimin, Dan mengulur waktu, Hal ini dilakukan, Agar pasukan muslimin kehabisan logistik, Saat perjalanan, Pasukan As-Safawi, Yang mengira pasukan muslimin telah lelah, Karena perjalanan jauh, Serta logistik yang terbatas, Langsung memutuskan, Untuk mengepung komuslimin di lembah Kaldiran, Maka pada tanggal, Dua Rajab, 920 Hijriah, Bertepatan dengan 23 Agustus, 1514 Masihi, Terjadilah pertempuran yang sangat bersejarah, Pertempuran yang sangat mendunia, The Battle of Kaldiran, Terjadilah pertempuran yang sangat heroik, Di antara keduanya, Daulah Usmani terus mendobrak pertahanan As-Safawi, Dengan penuh kesabaran, Dan mengharap pertolongan Allah, Pasukan Usmani, Terus maju tanpa beban, Sang Panglima tertinggi Sultan Salim I, Memberintahkan untuk membentuk pasukan seperti bulan sabit, Dan memerintahkan pasukan meriam, Untuk memuntahkan semua amunisinya, Akibat serangan tak terduga ini, Banyak dari pasukan As-Safawi berjatuhan, Melihat kondisi demikian, Sultan Salim I segera memerintahkan, Untuk menutup pasukan sayapnya, Sebelum menyerang musuh dari depan, Mereka diperintah, Untuk menggulung pasukan kanan As-Safawi, Akibatnya, Sang Raja Ismail As-Safawi, Terluka dan melarikan diri, Dengan cara memakai baju salah satu pasukannya, Dan langsung meninggalkan medan pertempuran, Tanpa memperdulikan pasukannya, Yang terus berjatuhan, Atas kehendak Allah, Pasukan Usmani pun berhasil melumat pasukan Safawi, Takbir pun bergema, Sang Sultan yang dikenal sebagai sang pemberani pun sujud, Bersyukur atas kemenangan yang Allah berikan, Setelah itu, Tanpa menunggu lama, Sultan Salim I rahimahullah, Langsung menaiki kudanya, Dan bergerak menuju ibu kota Safawi, Yaitu Tiberis, Sesampai pasukan muslim di sana, Mereka pun disambut oleh masyarakat, Dengan taburan bunga, Kegembiraan masyarakat, Tak tergambar lagi, Mereka terbebas dari pemaksaan Safawi, Yang hendak merusak akidah mereka, Sementara itu, Ismail As-Safawi yang mendengar sang sultan, Telah menduduki ibu kota, Langsung meninggalkan Tiberis, Dan meninggalkan keluarganya, Tanpa memperdulikan apapun, Hingga pada hari Jumat, 19 Rajab, 920 Hijriah, Umat muslim Tiberis, Kembali mengumenangkan azan, Salat Jumat, Untuk pertama kalinya, Setelah penjajan As-Safawi, Sang sultan menunaikan, Salat Jumat di sana, Dan masyarakat pun, Mendoakan kemenangan, Untuk Sultan Salim I rahimahullah, Hingga tibalah, Dimana sang sultan harus menggagalkan misi jahat Eropa, Untuk membongkar makam Rasulullah, Sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang insyaallah akan kita bahas, Di bagian kedua, Selamat menikmati,